Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mbak Luna disini Di video kemarin kan kita udah beli Terrorbyte Dan di video ini saya akan menunjukkan salah satu metode cari uang terbaik menggunakan Terrorbyte Dengan metode ini kita bisa dapat antara 600-700 ribu dolar per jam Dan kayaknya masih belum ada youtuber luar yang share metode ini ya Kalau di video-video kemarin kan Mbak Luna selalu main solo terus Jadi kali ini kita akan main sama beberapa temen supaya cari uangnya jadi jauh lebih cepat Tapi pertama-tama saya mengucapin terima kasih banyak buat bro Christian J0800 dan Mbrev Gaming Karena telah bareng-bareng mengembangkan metode ini Dan sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk klik tombol like di bawah Dan untuk kalian yang masih baru jangan lupa untuk subscribe Kalau kalian ingin dapetin video-video baru tentang GTA V Online Indonesia Oke metode yang akan kita bahas ini sebenarnya bisa dilakukan solo ya Tapi akan jadi jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien kalau dilakukan oleh 3-4 player Dan syarat utama supaya bisa melakukan metode ini yaitu kalian dan teman-teman harus punya terror bite dulu Sama drone upgrade supaya misi diamond shopping dan target data bisa dimainkan Terus kalau bisa kalian pakai oppressor terus Tapi kalau belum punya menurut saya pakai armored krumah aja udah cukup Meskipun nanti akan makan waktu lebih banyak untuk selesaiin misinya Dan selain itu metode ini juga bisa dilakukan di invite only session ya Jadi sebelum kita mulai pastikan untuk resupply dulu semua bisnisnya kita Supaya nanti bisa kita langsung jual setelah kita ngelakuin metode ini Karena gimana pun juga di invite only session itu kita gak bisa urusi bisnis ya Tapi setahu saya bisnisnya akan terus produksi meskipun kita nanti mainnya di invite only session Dan untuk bisa masuk ke invite only session itu caranya gampang banget Waktu kita lagi ada di story mode kita masuk aja ke tab online ini Dan disini ada beberapa pilihan ya Disini kita bisa pilih yang invite only session ini Atau kalian bisa pilih yang crew session biar maksimal player yang bisa masuk cuma 4 orang Karena gimana pun juga metode ini maksimal cuma bisa dilakukan oleh 4 player aja Nah kelebihan main di invite only session ini kita gak akan diresekin sama player lain Dan juga aktivitas kita gak akan terganggu sama player lain yang lagi ngelakuin VIP walk Karena gimana pun juga kalau ada player lain yang ngelakuin VIP walk kita juga gak akan bisa ngelakuin misi apapun Oke sekarang kita bahas metodenya Dan metode ini rasanya lebih pantas kalau kita namain sprint ya daripada maraton Karena metode ini akan jadi jauh lebih seru kalau dilakukan dengan kecepatan tinggi dan nyambung-nyambung terus gitu Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memilih salah satu player untuk jadi CEO Dan dia harus invite ke 3 teman lainnya sebagai associates Terus player yang jadi CEO ini dia bertugas untuk panggil Terrorbyte dan mulai salah satu misi client job yang ada Di sini misi yang paling kita sarankan untuk dipilih cuma ada 3 yaitu Rubbery in Progress, Diamond Shopping, dan Targeted Data Untuk pertama-tama jelas kita pilih yang Diamond Shopping dulu karena ini adalah misi yang paling gampang dan paling cepat Untuk trik Rubbery in Progress dan Targeted Data akan kita bahas nanti ya Dan terus supaya lebih gampang kalian wajib banget untuk hafal semua lokasi misinya dan juga semua lokasi drop offnya Untuk Diamond Shopping sendiri lokasinya akan selalu ada di Vangelico Jadi kita siapin satu player di dekat Vangelico dan pastikan dia nggak terlalu dekat Karena nanti kalau ada satu player yang terlalu dekat misinya nggak akan bisa dilakukan Bisa kita lihat sama-sama di sini dalam waktu kurang dari 1 menit Kita udah bisa berhasil ambil Diamondnya dan di titik ini pastikan bukan CEO ya Sekali lagi pastikan bukan CEO yang kirim ke lokasi drop offnya Karena lokasi drop offnya itu pasti ada di luar Los Santos Jadi pastikan yang jadi CEO selalu ada di kota terus dan selagi satu player ngirim ke lokasi drop off Ketiga player lainnya itu harus mulai berpencar Ada yang di timur, ada yang di barat, dan ada yang di selatanya Los Santos Terus pastikan daerah utara itu dibiarin kosong karena itu nanti akan jadi bagiannya player yang ngirim Diamondnya ke lokasi drop off Dan selanjutnya setelah misi Diamond Shopping selesai Player yang lagi jadi CEO tadi harus langsung memulai misi headhunter Dan alasan kenapa kita mulai dari client jump dulu adalah supaya nggak ada delay ya diantara misinya Karena gimana pun juga kalau kita mulai dengan headhunter dulu Nanti akan ada delay sekitar 30 detik sebelum kita bisa mulai misi client jump Bisa kita lihat sama-sama sekarang disini saya sudah habisin satu target Dan tiga temen yang lain ini lagi otw ke target mereka masing-masing Dan ini juga yang jadi alasan kenapa saya sarankan untuk main dengan empat player sekaligus Intinya itu ini ya biar biar lebih cepat Dan disini kita juga membuktikan kalau kita bisa menyelesaikan headhunternya dalam waktu kurang dari satu menit Dan total dalam waktu kurang lebih empat menit kita udah dapat lima puluh ribu dollar dari client jump dan headhunter By the way ini bayaran untuk CEO dan associates itu kurang lebih sama ya Minimal 30 ribu dollar dari client jump dan minimal 20 ribu dollar dari dari headhunter Terus setelah headhunternya udah selesai akan ada delay beberapa detik gitu untuk bisa disband CEO Dan player yang dapat bagian CEO selanjutnya harus keluar terlebih dahulu dari associate Supaya dia bisa mulai panggil Terrorbyte Dan setelah delaynya selesai CEO yang lama itu harus segera disband organisasinya Supaya CEO yang baru bisa segera invite player-player yang lain termasuk CEO yang sebelumnya Dan ini sekarang adalah hal yang cukup penting ya Jangan lupa untuk invite dulu semua playernya kita ke dalam CEO-nya kita sebelum kita mulai misinya Karena gimana pun juga kalau kita main dengan kecepatan tinggi yang kayak gini Kita itu cenderung cenderung bingung harus ngapain cenderung panik juga Terutama waktu kita kebagian jadi CEO Dan terus setelah semuanya di invite player yang baru jadi CEO bisa mulai client jump lagi tanpa harus nunggu cooldown Dan setelah itu dilanjutin sama headhunter Kalau udah selesai kita ganti lagi CEO yang lama dengan CEO yang baru dan mulai lagi misi client jump yang disambung lagi sama headhunter Pokoknya intinya dalam waktu 4-5 menit kita akan bisa selesaikan 1 client jump dan 1 headhunter Dan selain itu kalau kita main dengan metode ini kita gak akan dapat cooldown Paling yang ada itu cuma sedikit delay waktu kita ganti CEO sama waktu kita panggil terror bite Dan ini gak akan makan waktu lebih dari 1 menit Terus kalau diamond shopping lagi cooldown kita bisa ganti antara rubbery in progress atau targeted data Untuk rubbery in progress sendiri triknya itu cukup gampang ya Kita cuma perlu hafalin lokasi bank yang lagi dirampok dan juga lokasi drop offnya aja Jadi gini contohnya Waktu CEO nya lagi nyari lokasi banknya di terror bite Player yang lain itu bisa mulai berpencar untuk cari tau lokasi bank mana yang lagi dirampok Dan sejauh ini sih lokasi banknya cuma ada 3 ya Yaitu di rute 68 terus di pacific standard yang ada di fine wood itu Dan juga bank flika yang ada di morning wood Khusus untuk misi ini komunikasi antar player itu sangat penting ya Jadi kita wajib kasih tau player yang lain bahwa lokasi yang kita datangi itu lagi dirampok atau enggak Dan disini adalah contoh yang membuktikan kalau kita bisa ambil emasnya kurang dari 1 menit Bahkan sebelum saya keluar dari CCTV yang ada di terror bite ini emasnya udah diambil duluan sama temen saya Terus untuk lokasi drop offnya sendiri akan selalu sama ya Untuk yang rute 68 itu drop offnya ada di dekat bendungan Di dekat rumahnya Franklin itu Untuk pacific standard drop offnya ada di daerah Vespucci Dan flika morning wood ini lokasi drop offnya ada di daerah Lamesa gitu Ini cukup penting ya Karena kalau kita hafal lokasi drop offnya Kita bisa menghemat banyak banget waktu Terutama biar kita enggak bingung waktu lagi kena bintang Karena gimana pun juga waktu kita lagi dikejar polisi itu lokasi drop offnya enggak akan keluar di peta Next untuk triknya targeted data Disini kita enggak perlu pakai drone ya Untuk bisa ngehack kedua laptop yang ada di dalam kantornya live invader Menurut saya misi ini akan jadi jauh lebih cepat Kalau kita mainnya itu barbar Jadi satu player itu masuk ke dalam kantor Terus satu player jaga di luar supaya enggak ada polisi yang bisa masuk Dan dua player lainnya mulai nyebar ke arah yang berbeda di Los Santos Karena gimana pun juga nanti lokasi targetnya itu random ya Jadi kita enggak tahu pastinya lokasi targetnya ada di mana Dan setelah ngehacknya selesai Player yang jaga di luar itu juga bisa ikut berpencar Untuk siap-siap ngelakuin misi headhunter Untuk misi lainnya yaitu data sweep Collector species dan deal breaker ini Mending enggak usah kita lakukan Karena mereka itu jauh lebih ribet dan makan waktu yang jauh lebih lama Pokoknya kesimpulannya itu ya Pertama kalian harus sering-sering berkomunikasi dengan player lain Kalian juga harus hafal semua lokasi misinya dan juga lokasi drop offnya Dan kalau sudah terbiasa kalian akan bisa dapat 600-700 ribu dolar Bahkan 800 ribu dolar per jam dengan metode ini Dan ini ya mungkin setelah nonton video ini Beberapa dari kalian akan berpikiran kayak Ah lu kan enak bang udah punya banyak temen Gue mah mainnya cuma bisa sendirian doang Nggak punya temen sama sekali Dan emang sih sekarang saya punya banyak temen mabar di GTA 5 online Bahkan untuk sekarang buat main solo aja hampir nggak pernah Karena selalu ada temen yang join ke lobby saya Tapi gimana pun juga saya masih inget waktu pertama kali main GTA 5 online ini Saya nggak punya temen sama sekali Sampai salah beli bisnis karena nggak ada yang kasih saran Terus jualan juga selalu sendirian Sampai bisa keturutan beli oppressor Dan saya kira semua player pasti melalui fase-fase kayak gini ya Kecuali sih kalau kalian emang udah punya temen di dunia nyata yang main GTA 5 online juga Dan untuk video di episode Mbak Luna selanjutnya Saya akan kasih tau gimana cara untuk cari temen di GTA 5 online Yang akan bikin kalian betah terus untuk main game ini Dan oke makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol like di bawah Dan buat kalian yang masih baru Jangan lupa subscribe kalau kalian ingin dapet video-video tentang GTA 5 online Indonesia Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye and have a nice day Sampai ketemu lagi